Halo guys, David disini dan ini adalah LG Q6. Bisa dibilang HP ini adalah LG G6 versi mini. Karena selain punya bentuk bodi yang lebih kecil, LG Q6 juga punya spesifikasi yang lebih rendah kalau kita bandingin sama G6 yang kelasnya memang udah tinggi banget. Flagship gitu loh. Nah, berkat berbagai diskon spesifikasi tadi, harga dari Q6 juga jauh lebih murah dari G6. Kurang dari setengahnya malah, antara 3 sampai 3,2 juta. Apakah HP ini sama bagusnya kayak G6 yang udah pernah kita review sebelumnya? Ayo kita bahas. Dari tadi, saya selalu ngomong kalau HP ini mirip G6. Tapi omongan itu sebenarnya cuma setengah bener doang sih. Kalau kita lihat bagian depannya, penampilan Q6 memang bakal langsung bikin kita ingat sama G6. Lah, HP dari LG mana lagi coba yang punya layar yang manjang kayak gini? Kalau nggak G6, ya HP ini doang. Salah satu nilai utama Q6 memang ada di bagian layar dengan bezel super tipis. Sehingga orang yang ngeliat HP ini pun bakal nganggep kalau ini adalah HP yang mahal. Saya juga salut dah sama usaha LG yang sedikit-sedikit mulai bagiin teknologi flagship mereka ke HP yang lebih murah. Jadi, kita nggak harus selalu keluarin duit banyak buat dapetin HP dengan kesan mewah. Walaupun kesan mewanya cuma ala-ala aja, tapi udah lumayan banget kok. Serasa keluarin duit buat beli mesin Avanza tapi dapetnya bodi BMW. Sayangnya kesan flagship itu cuma bakal kita dapetin kalau kita ngeliat bagian depannya aja. Kalau udah kita balik bodinya, ya rasanya jadi balik lagi lah ke realita. Ya, 3 jutaan gitu. Tapi, walaupun nggak keliatan semewa depannya, bagian belakang ini udah keliatan lumayan oke kok. Permukaannya keliatan berkilau berkat lapisan kacanya dan feel genggamannya pun mantep. Soalnya, LG Q6 punya dimensi bodi yang mirip sama HP dengan layar 5 inci. Padahal, layar di Q6 ini sebenarnya punya ukuran 5 sengai inci. Teknologi layar yang dikasih nama full vision display oleh LG ini memang jadi bagian terbaik dari Q6. Selain punya tampilan yang rasionya up to date banget, resolusi yang dipake juga tajem, udah full HD+. Warna yang dihasilin layar ini juga kontras, padahal panelnya cuma IPS aja. Tapi, entah di layar HP yang kita review ini aja, atau memang ada di semua HP Q6, saya ngerasa kalau tingkat penajaman atau sharpening pada gambar dan tulisan di HP ini dibuat agak berlebihan. Sehingga bakal keliatan aneh lah buat orang yang nggak kebiasa pake HP ini. Untungnya, masalah ini bisa dihilangin pake software update dan semoga LG cepet-cepet keluarin update-nya. Secara spesifikasi, sebenarnya mesin dari Q6 ini nggak bisa dibilang lemah. Apalagi kalau kita bandingin sama brand gede kayak Samsung, Vivo, sama Oppo. Spek dari Q6 ini bisa dianggap setara lah. Tapi, karena ada HP-HP kayak Mi A1 sama G5S, spek dari Q6 memang jadi keliatan agak lemah buat HP dengan harga 3 jutaan. Prosesornya Snapdragon 435, GPU-nya Adreno 505, RAM-nya 3GB, memori internal 32GB yang bisa diperluas pake kartu microSD, kamera belakang 13MP, kamera depan 5MP, baterainya 3000 mAh, dan sistem operasinya Android Nougat. Q6 versi Indonesia juga udah mendukung 2 kartu nanoSIM sekaligus. Performa dari LG Q6 nggak bisa dibilang 100% mulu sih. Ketika saya pake buat kegiatan enteng kayak baca sosmed, scrolling di Instagram, naen gag, baca-baca artikel di Chrome, HP ini bakal sesekali kerasa lambat. Pas dipake buat main game juga gitu, kita harus nurunin settingan grafis ke tingkat minimal kalau mau ngejamin gameplay-nya nggak bakal patah-patah. Contohnya di game Mobile Legends. Kalau setting grafisnya paling rendah, frame rate-nya bakal mulus. Kalau medium, kadang-kadang ada frame drop. Kalau setting maksimal, udah susah lah buat dimainin. Daya tahan baterai di Q6 juga nggak mengesankan. Selama saya pake HP ini, baru 2 atau 3 kali saya bisa melalui 1 hari penuh tanpa perlu ngecas HP-nya. Dan itu pun waktu saya lagi lumayan sibuk dan jarang nyentuh HP. Sebelum kita ngomongin bagian kamera yang kualitasnya bagus, kita bahas dulu kelemahan dari LG Q6 yang paling kerasa buat saya, yaitu tidak adanya sensor sidik jari. Mungkin pada awalnya keputusan LG ini kedengeran masuk akal, karena Apple juga udah ngilangin sensor sidik jari di iPhone X, LG juga udah lebih dulu kok ngenalin sistem keamanan kayak gini daripada iPhone X, jadi seharusnya malah lebih bagus dong. Secara teori, iya. Kalau sistemnya bekerja dengan baik. Tapi kenyataannya sistem pemindaian di Q6 ini masih bikin saya sering gergetan karena akurasinya kurang bagus. Kadang-kadang saya harus maju mundurin kepala saya ke depan HP ini supaya layarnya bisa kebuka, dan kadang-kadang saya harus berkali-kali posisiin kepala saya buat sejajar banget sama HP-nya baru kunci layarnya bisa kebuka. Itu buat ngasih fitur face unlock ini memang keren sih, tapi buat sekarang, ya saya pake cara konvensional aja deh, antara pake pin atau pake pola garis. Nah, sekarang kita bahas bagian kameranya yang kualitasnya cakep. Di dalam kondisi cukup cahaya, kamera dari Q6 bisa hasilin gambar dengan warna yang natural dan dynamic range yang seimbang. Detailnya juga lumayan tajem. Ceritanya bakal agak beda kalau kita motretnya dalam kondisi lowlight. Walaupun hasilnya masih lumayan oke, tapi tangan kita nggak boleh terlalu banyak goyang kalau nggak mau gambarnya ngeblur. Tapi ya, kamera HP lain juga begitu kok. Jadi bagian ini bukan suatu kekurangan lah. Yang kurang cuma kualitas kamera depan waktu lowlight aja. Sisanya udah bagus. Jadi, kesimpulannya, apakah LG Q6 ini recommended? Tergantung. Kalau Anda pengen ngerasain pengalaman rasanya pake HP yang punya layar dengan bezel tipis, LG Q6 adalah salah satu alternatif yang murah. Dan dari merk yang nggak abal-abal lagi. Buat saya, desain dari HP ini memang jadi kekuatan utama buat menarik calon pembeli. Kameranya juga bagus, tapi nilainya nggak setinggi desainnya. Tapi kalau Anda adalah tipe pengguna yang mengutamakan spesifikasi waktu membeli HP, LG Q6 kurang cocok buat Anda. Karena ya, kayak omongan saya di awal tadi, HP ini memang mirip kayak mobil BMW, tapi mesinnya cuma Avanza. Kalau Anda minat dengan HP ini, link pembeliannya udah saya taruh di bawah. Demikian review gadgetin untuk LG Q6. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka. Dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!